Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya Nah di video kali ini akan dibahas nih salep denomik dan salep ini diproduksi oleh Kombipar Sebenarnya salep ini berfungsi atau bermanfaat untuk apa sih? Dan juga kandungannya ini sebenarnya kandungan bermanfaat untuk apa? Simak terus videonya sampai selesai ya Tetapi sebelum kita membahas tentang salep denomik kita akan membahas terlebih dahulu nih apa sih sebenarnya eksim itu? karena penyakit eksim masih belum banyak yang tahu ya Sebenarnya penyakit eksim itu ada dua macam yaitu kering dan juga basah Penyakit eksim kering merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan kulit kering, gatal dan munculnya ruang merah Ada beragam hal yang bisa memicu gejala eksim kering Untuk meredakan gejalanya bisa dilakukan perawatan sederhana di rumah maupun pengobatan dari dokter Istilah eksim kering sebenarnya mengacu pada penyakit eksim atopik atau dermatitis atopik Kondisi ini sering dialami oleh anak-anak dan kerap kambuh hingga dewasa Akan tetapi sebagian eksim kering juga dapat terjadi pada orang dewasa dan lansia yang sebelumnya tidak pernah mengalami keluhan serupa Nah gejala eksim kering yang perlu diketahui nih Ketika kambuh Eksim kering atau eksim atopik ditandai dengan kulit yang terasa gatal terus-menerus terutama pada malam hari Tidak hanya itu saja eksim kering juga memicu munculnya ruang di beberapa bagian tubuh Sedangkan yang eksim basah dia terbilang cukup serius ya dimana terdapat lepuhan kecil yang bisa mengeluarkan seperti cairan Nah tetapi kebanyakan itu pada mengeluhkan eksim kering Nah sebenarnya pemicunya apa sih hingga saat ini penyebab eksim kering belum diketahui secara pasti Namun beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang lebih berisiko terkena eksim kering jika ia memiliki riwayat penyakit asma rinitis alergi atau anggota keluarga kandung yang menderita eksim kering Nah kondisi ini juga seringkali ditemukan pada penderita darah manis Kemudian kita akan membahas tentang salepdenomik ini ya Jadi salepdenomik ini ada dua macam kandungan zat aktif Nah tiap gramnya mengandung desoximetason sebesar 0,50mg dan juga neomisin sulfat sebesar 5mg Nah jadi ada dua kandungan zat aktif ya yaitu desoximetason dan juga neomisin untuk dosisnya juga berbeda desoximetasonnya dengan kandungan 0,50mg saja sedangkan neomisin itu kandungannya 5mg Nah itu setiap gramnya ya Untuk desoximetason itu obat apa sih? Jadi desoximetason adalah obat untuk meredakan kejala gatal, kemerahan, atau pembengkakan pada kulit yang disebabkan oleh peradangan Obat ini biasanya digunakan untuk kondisi peradangan kulit yang berat seperti pada proseriasis, eksim, atau haleti Nah disini jadi eksim termasuk ya desoximetason termasuk dalam golongan kortikosteroid Obat ini bekerja dengan cara menekan aktivitas sistem kekebalan tubuh yang berlebihan dan menyebabkan peradangan Dengan begitu gejala yang muncul akibat peradangan itu akan menjadi berkurang Desoximetason tersedia biasanya dalam bentuk krim maupun salep Nah perlu diingat bahwa obat ini bisa terserap ke dalam aliran darah Oleh karena itu desoximetason tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dari petunjuk dokter Apabila kamu tidak berisah ke dokter terlebih dahulu dan langsung membeli salep ini di apotek maka kamu bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang bekerja di apotek tersebut Nah pastinya tenaga kesehatan tersebut sudah tahu ya tentang masalah-masalah obat tersebut Karena apa? Karena kamu harus berkonsultasi lebih dahulu agar kamu pasti dosisnya itu pas Karena apabila melebihkan dosisnya itu tidak boleh Nah kemudian kandungan yang kedua disini tadi adalah Neomisin Nah apa sih Neomisin itu? Jadi Neomisin adalah obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri Nah tetapi apakah bisa infeksi bakteri ini bisa dihilangkan dengan Neomisin? Karena bakteri penyebab eksim kan masih belum tahu nih Nah obat Neomisin ini termasuk dalam golongan antibiotik amino glikosida yang bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi Perlu diingat obat ini tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus maupun jamur Jadi Neomisin ini biasanya tidak akan dipakai atau dikombinasikan dengan obat-obatan anti jamur Tetapi Neomisin digunakan untuk infeksi-infeksi bakteri Perlu diingat ya bakteri itu berbeda dengan virus maupun jamur Nah disini resoksimetason dan juga Neomisin dikombinasikan nih untuk mengatasi infeksi bakteri yang menyebabkan eksim pada kulit Entah eksim kering maupun eksim basah Nah dari kedua macam obat ini biasanya akan melakukan kesinambungan atau bekerjasama agar eksim kering kamu ataupun eksim basah kamu itu segera teratasi dan juga akan sembuh dengan sendirinya ketika kamu menggunakan salep atau krim ini secara rutin penggunanya Nah tetapi kamu harus waspada juga nih untuk penggunanya itu harus tepat dan sesuai dengan aturan pakenya atau dosis yang diajukan dari dokter Apabila kamu melebihkan atau mengurangi dosisnya tentu saja kamu malah akan mendapatkan efek yang tidak baik nih bahkan justru bisa saja memperburuk kondisi infeksi bakteri pada kulit kamu Nah untuk meringankan inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid bila terkomplikasi dengan infeksi bakteri sekunder yang disebabkan oleh organisme yang rentan terhadap Neomisin Nah jadi kedua kandungan obat ini itu akan bekerjasama ketika digunakan untuk dosis secara pakenya cukup gampang Oleskan tipis-tipis krim pada bagian yang terinfeksi 2-3 kali sehari saja Kombinasi desoximetason dan juga Neomisin sulfat Dianjurkan digunakannya itu setelah mandi Dioleskan tipis-tipis pada daerah yang diobati Jadi apabila kamu menggunakannya 2 kali sehari karena kondisi kulit kamu yang terinfeksi itu tidak begitu parah Jadi kamu menggunakannya setelah mandi pagi dan juga yang kedua setelah mandi sore Nah ketika kondisi kulit kamu yang terinfeksi itu sangat parah Maka menggunakannya itu 3 kali sehari Jadi pagi, siang, dan juga malam hari Karena kandungan zat aktifnya salah satu tadi adalah desoximetason dan termasuk golongan kortikosteroid Jadi penggunaannya itu maksimal hanya 4 minggu saja Nah apabila kamu sudah sembuh nih Ketika heksin kamu, kamu obati dengan denomik ini Maka segera dihentikan saja ya Dan apabila selama 4 minggu kamu menggunakannya berturut-turut dan juga belum meredah Bahkan belum kelihatan perbedaannya sama sekali nih Sama saja atau bahkan malah lebih parah Kamu harus segera menghentikan pemakaian obat tersebut dan harus segera konsultasi dengan dokter Nah jadi siapa tahu saja ketika kamu ke dokter pasti akan dicek oleh dokternya ya Sebenarnya penyebab dari heksin kamu itu apa dan pengobatannya itu apakah tepat dan benar Nah jadi jangan kamu langsung menggampangkan nih Wah pakai obat ini aja pasti langsung hilang Belum tentu seperti itu ya Dan jangan menyalahkan produknya Sudah beli, dipakai dengan benar tetapi masih belum hilang Nah itu jangan menyalahkan produk obatnya Karena belum tentu ketika kamu menggunakan obat ini Misalnya saja tidak cocok Tetapi orang lain dengan keluhan yang sama nih seperti kamu Dan menggunakan obat ini itu cocok Karena memang ya daya tahan tubuh setiap orang itu berbeda-beda dan kondisi kulit setiap orang itu berbeda-beda Jadi tidak bisa disamakan Karena kandungan desosimetason yang termasuk golongan kortikosteroid tadi apabila digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama nih Lebih dari satu bulan Maka itu akan menimbulkan efek samping yang tidak baik pada tubuh kamu Nah selain kamu menggunakan salep ini kamu juga bisa loh dengan mengatasinya secara manjiri di rumah seperti menggunakan pelembab dan juga menghindari rokok ataupun minum alkohol terlebih dahulu karena asap dari rokok itu malah justru akan memperparah kondisi eksim kamu Kemudian kamu juga bisa menggunakan obat dari dokter yang secara minum ya maksudnya Jadi ada dua kombinasi obat antara yang dioleskan maupun yang diminum Selain itu kamu harus tidak boleh menggaruknya Hindari menggaruk kondisi eksim seperti itu Karena apa? Karena malah menyebabkan eksim kamu itu menyebar dan malah merata Karena tentu saja ketika kamu menggaruk bakteri yang kamu garuk itu ada atau masuk pada kuku kamu Nah ketika kamu memegang bagian tubuh kamu yang lainnya siapa tahu bakteri tersebut akan berpindah tempat dari kuku kamu ke bagian tubuh kamu yang lain dan berkembang biak di situ Jadi hindari menggaruk ya cukup apabila gatel ditepuk-tepuk saja dan setelah itu kamu harus cuci tangan dengan sabun agar tidak ada bakteri yang nempel pada tangan kamu Nah terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya